PENDIDIKAN DASAR PRAMUKA PEDULI Pendidikan dasar Pramuka Peduli, Kuarcap 12 Padang Panjang ini dibuka secara resmi oleh KA Kuarcap Padang Panjang, Novi Henry di gedung M. Syavei, Kota Padang Panjang sekaligus melepas peserta Long March menuju bumi perkemahan di Puncak Silayang. Dalam amanatnya, Pramuka Peduli memiliki peranan penting dalam penanggulangan bencana bahkan saat pandemi COVID-19 saat ini. Dan untuk mengasah kemampuan anggota agar siap terjun ke lapangan, maka Kuarcap Kota Padang Panjang menggelar pendidikan dasar Angkatan Pertama. Diharapkan peserta usai mengikuti diksat memiliki kemampuan yang mempuni dalam penanggulangan bencana dan pembentukan karakter Pramuka yang mandiri dan berjiwa peduli dengan sesama. Pertama sekali sangat menyenangkan arena di sini, banyak mendapatkan ketahuan dan pembelajaran serta penerapan-penerapan dari milik-milik Indonesia. Dalam diksar yang digelar selama dua hari ini diisi dengan berbagai materi teori dan praktek langsung yang diberi oleh tim ahli seperti Basarnas, Potensisar, dan Purna Pramuka Kuarcap Padang Panjang. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Silistia Ainews melaporkan.